Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dimanapun berada, shalom berkah dalem. Berjumpa kembali dengan Sunggeng Pramono dari Solo dalam perenungan Matthew 9, ayat 9-13. Yesus bersabda, ikutlah aku. Matthew berarti pemberian Yahweh. Kita menemukan namanya dalam Injil Matthew 9, ayat 9, dan bab 10, ayat 3, profesinya sebagai pemut pajak. Sebagai orang Yahudi yang bekerja sebagai pemut pajak bagi orang-orang Romawi pada zaman Herodes Antipas. Ia termasuk salah satu orang yang dibenci oleh masyarakat waktu itu. Mengapa? Karena ia orang Yahudi yang bekerja bagi orang Romawi dan kadang-kadang memeras orang-orang sebangsanya. Demikianlah anggapan orang-orang pada saat itu bagi Matthew dan para pemungur pajak lainnya. Ia dipanggil Tuhan Yesus dan segera mengikutinya, menerima dan menjamu di rumahnya. Matthew adalah orang sakit yang membutuhkan tabib. Sebagai hadiah istimewa, ia menulis Injil yang isinya tentang Yesus yang dinubuatkan para nabi untuk menyelamatkan manusia dan menyertai gerejanya hingga akhir zaman. Injil Matius dilambangkan sebagai seorang manusia ilahi. Ketika membaca kitab suci perjanjian lama dan baru, kita menemukan pribadi-pribadi tertentu yang dipanggil Tuhan tidak memiliki keistimewaan tertentu. Tuhan tidak memanggil mereka ketika mereka sedang berdoa, tetapi umumnya mereka sedang bekerja dalam situasi hidup yang nyata. Musa dipanggil Allah lewat semak duri yang menyalah pada saat ia menggembalakan tenak Yitro, mertuanya, Imam Median. Kelubaran 3, ayat 1-2 Tuhan menunjukkan Samuel untuk mengurapi Daud anak Isai menjadi raja ketika Daud masih bekerja sebagai penggembala. 1 Samuel 16, ayat 11-13 Melalui Elia, Tuhan memanggil Elisa ketika sedang membajak dengan dua belas pasang lembu. Elia melemparkan cubanya kepada Elisa, 1 Raja-Raja 19, ayat 19. Tuhan memanggil Amos menjadi nabi ketika sedang bekerja sebagai gembala dan pemungut buah arah. Tuhan Yesus memanggil Simon, Andreas, Jakobus, dan Yohanes ketika mereka sedang membersihkan jala. Matus 4, ayat 18-22 Sekarang beliau memanggil Matus ketika sedang duduk di kantor pajak. Tuhan membutuhkan mitra kerja, yaitu para rasul. Bukan orang yang sangat ideal, tetapi para pekerja di ladang. Matus 9, ayat 38, luka 10, ayat 2 Panggilan Tuhan memang unik. Matus mungkin saja terheran-heran dengan panggilan ini dan secara manusiawi. Tidak mudah, tidak mudah bagi Matus menerima panggilan ini. Ia sedang bekerja, tetapi rela meninggalkannya. Ia juga dicemoh karena profesinya sebagai penakit pajak. Ketika ia berani melupakan dirinya dan menerima panggilan Tuhan, ia merasa ada sukacita besar yang patut disyukuri. Kata-kata Tuhan Yesus, ikutlah aku menjadi kekuatan bagi Matus. Sebagai tanda syukur atas panggilan ini, Matus menerimanya dalam rumahnya dan menjamu beliau bersama banyak orang berdosa lainnya. Misi Tuhan Yesus menjadi lengkap, yaitu menyelamatkan orang berdosa. Beliau datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang-orang berdosa. Mengikuti Tuhan Yesus berarti meniru seluruh kehidupannya, menjadi serupa dengannya. Semuanya ini yang dituliskannya di dalam Injil. Para rasul dibilih oleh Tuhan Yesus, menjadi utusan yang melayani atas namanya. Tugas pelayanan Yesus tetap bertahan sampai zaman di dalam kerja. Karena beliau sendiri menjadnatai sampai akhir zaman. Matius 28 ayat 20 Terhadap orang vanis yang mengkritik sikapnya mengundang Matius, Tuhan Yesus balik mengkritik mereka. Mereka tidak mengerti hakikat undangan Tuhan Yesus. Beliau mengundang Matius karena mengasih orang berdosa dan ingin menyelamatkannya. Sikap orang farisi ini menunjukkan bahwa mereka tidak merasa perlu mengikut Tuhan Yesus. Oleh karena itu, mereka tetap tinggal sebagai orang berdosa. Kita bersyukur kepada Tuhan karena panggilannya selalu unik. Beliau memanggil dalam membekali dan dengan roh kudus, dan teguh dalam pelayanan kasih setiap hari. Orang yang dipanggil selalu dilengkapi oleh Tuhan dengan kuasanya sehingga mampu menjalankan panggilannya. Kita juga menyadari hidup sebagai pribadi yang tidak sempurna. Namun kata Tuhan Yesus, ikutlah aku. Memiliki kekuatan tersendiri, mengupas seluruh hidup menjadi baru. Syukurlah panggilan hidup kita, dan kerjakanlah dengan penuh rasa syukur. Salam dan doa Tuhan memberkati. Amin.